hai 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 teman lagi dengan saya Budi channel hilang budinya guys nah kali ini saya akan menjelaskan tentang jarak pandang optimal untuk TV anda di rumah nih guys karena banyak sekali yang bertanya nih tentang Kak kalau misalnya saya beli TV ukuran 50 inch itu jaraknya berapa sih yang idealnya untuk nonton Nah itu saya keep dulu pertanyaannya lalu ada lagi Kak saya beli produk TV tertentu nih kalau saya nontonnya itu dengan jarak hampir 4 meter dan durasinya cukup lama dan itu bisa membuat matanya sakit atau pria Nah itu nanti kita jelasin nih bagaimana caranya ya nah yang pertama di jenis LED atau jenis TV itu dari mulai TV tabung TV plasma TV LCD lalu TV LED dan yang terbaru itu adalah jenis OLED ya seperti yang ada di samping saya ini nah biasanya TV itu kalau generasi sebelumnya kayak TV plasma TV tabung TV LCD ya Nah itu sudah yang namanya menggunakan radiasi ini guys jadi masih tetap ada radiasi jadi kalau misalnya kita secara manual saja kita deketin tangan kita di layarnya itu dia akan merinding nih merinding buruk Roma ya kan ya seperti yang lagu itu ya Nah gitu guys jadi masih ada radiasi dan dia ketika dinyalai cek bunyinya seperti itu nah di TV LED generasi LED sudah yang namanya anti radiasi gimana si LED ini akan menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik dengan minim radiasi guys Nah tentunya dari segi kualitas gambar kita bisa harus memilih nih berapa jarak idealnya nah dari Sony ya tips jarak pandang TV optimal itu melihat dekat dengan jarak 4G HDR TV lagi dengan ukuran yang lebih besar lagi guys jadi membuat pengalaman menonton anda lebih luas lagi nah biasanya kalau dulu dengan kualitas gambar full HD nih guys ya itu 32 inch ya ukuran 32 inch itu jarak optimalnya itu adalah 1,2 meter guys baik dalam ukuran 40 inch itu 1,5 meter dan 50 inch 1,9 meter lalu untuk 55 inch dengan dengan kualitas gambar full HD itu jarak idealnya itu adalah 2,1 meter saja guys nah karena sekarang sudah yang namanya ada teknologi terbaru yaitu 4K HDR gimana kualitas gambar ini akan lebih detail dan warnanya lebih jernih nah disini untuk ukuran yang lebih ideal itu adalah minimal adalah 55 inch guys kenapa karena kualitas gambar yang lebih baik detail warna yang lebih sempurna dan juga kualitas warna yang lebih sempurna sama juga yang lebih banyak nih guys nah di seri kualitas gambar dari miliknya Sony dari ukuran 65 inch nah disini ya untuk idealnya adalah seperti tabel yang ada di sini guys jadi kita lihat ya untuk ukuran 55 inch nya itu adalah 1 meter kenapa 1 meter jadi view yang lebih luas yang ada di jarak tonton atau jarak pandang itu lebih baik jadi kalau dulu seperti ini untuk ukuran 32 sampai 55 inch yang jaraknya harus 2,1 meter nah sekarang dengan ukuran 55 inch dengan jarak 1 meter itu view nya yang akan lebih luas jadi akan seperti ini jadi sudut panjang akan lebih luas nih guys nah ukuran kenapa sekarang itu eranya dari TV yang kecil ya guys sampai ke TV ukuran yang lebih besar lebih besar lagi biasanya dari ukuran 55 inch 65 inch 75 inch sampai ke 85 inch nah ukuran ini ideal adalah ukuran misalnya 55 inch dengan jarak ideal sampai 1 meter 65 inch itu jarak idealnya adalah 1,2 meter lalu 75 inch di angka itu adalah 1,4 meter dan 85 inch itu adalah 1,6 meter nah guys jadi kalau misalnya menonton film atau menonton TV untuk ukuran kualitas gambar 4K HDR apalagi dengan kualitas gambar yang sudah menggunakan prosesor kayak di TV Sony yang sudah dilengkapi dengan prosesor X1 prosesor X-related processor dan juga XR Cognitive Intelligent processor dengan ditambah X Dynamic Range yang akan membuat kualitas penonton anda lebih maksimal dan lebih menajibkan lagi nih jadi sesuai dengan apa yang anda lihat nih guys nah kalau begitu beralih lah dari TV yang ukurannya kecil menjadi ukuran yang lebih besar lagi di eranya big inch ya di ukuran dengan 55 inch 65 inch 75 inch 85 inch guys nah nanti ada tabelnya seperti yang ini ya di sini ada tabelnya jadi jangan ragu lagi dan jangan khawatir lagi dengan jarak pandang yang lebih optimal karena kualitas gambar 4K HDR ditambah dengan prosesor pendukungnya akan menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik dan menambah pengalaman menonton anda lebih sempurna nih guys kalau begitu selamat mencoba dan selamat membeli produk-produk big inch yang sangat keren banget ya di miliknya Sony 2022 nya oke guys jangan lupa untuk video ini like and subscribe ya guys terima kasih atas perhatiannya dan selamat berbuka kuasa tentunya guys terima kasih dan jangan lupa like and subscribe guys channel Hilang Budi nya oke itu dulu aja terima kasih